Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Finiqa inalmadi wasolna fi muraja'ati ad-darsil awal minal mujalladirrabi' alaysha kathalik. Dapat teman yang lalu kita muraja'ah sampai di... Avan, suaranya itu kurang jelas. Dapat teman yang lalu. 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 apa-apa kadang harus dibuntahkan tidur nih di microphone di settingan Zoom kita kemarin murajaah sampai di bab atau pelajaran pertama jurid 4 dan kita sampai sampai pertengahan kan ibu ya sampai pertengahan Insyaallah kita selesaikan hari ini semoga Allah mereka kemudian kemarin kita sudah membahas pembagian fi'lun berdasarkan ma'ana apakah dia membutuhkan fulun bihi atau tidak menjadi muta'addi dan lazim dan kemarin kita bahas juga cara merubah fi'lun lazim menjadi muta'addi ada tiga cara merubah wazennya menjadi afa'ala atau fa'ala dan menggunakan perantara huruf jar kalau menggunakan perantara huruf jar maka jar dan majur itu sebagai maf'ulun bihi gheru dan kemarin juga kita bahas ma'ana wazen fa'ala diantaranya diantaranya lita'addiah lita'addiah merubah lazim menjadi muta'addi kemudian di caksir dan dilmubalawah kemudian di sana kemarin kita juga membahas fi'l aro yuri dan fi'l amrnya ari ini juga fi'l mazid ala wazen afa'ala kemudian kita juga membahas jama'ul jama'i jama'ul jama'i dan jam kita kemarin sampaikan jama'ul jama'i ini kiasi sama'i bukan kiasi sama'i jadi tidak bisa kita mengkihaskan ke semua ism tidak bisa jadi ini hanya berdasarkan sama'i hanya beberapa saja tidak semuanya bisa seperti ini gitu ya dan sampai di situ kemarin ibu-bu ya iya sir ayo alaikum hal min soal ada pertanyaan ibu sebelumnya kita lanjutkan hal min soal ayo jat kalau tidak ada kita lanjutkan di sana ada pembahasan in nama in nama ini sebenarnya dua kata akan lebih inna dan ma inna dan ma digabung menjadi satu jadi in nama inna sendiri bisik yang disini sebenarnya adalah inna yang sama dengan yang kita pelajari di awal jidid 2 atau di awal semester tiga inna inna dulu kalau kita mau pelajari di sana inna itu sebagai harfu nasmin kan gue harfu nasmin watauqid dia menasopkan ism setelahnya dan meropakkan pondernya sedangkan ma ma disini adalah ma alkafah ma zaidah alkafah ma zaidah alkafah atau disebut ma alkafah saja tidak masalah ma alkafah sesuai dengan namanya sesuai dengan namanya alkafah ma alkafah itu menghalangi karena kafa ya kafa itu hal yang baik lalu sesuai dengan namanya ini pengaruh dari ma alkafah ketika disambung dengan inna maka dia menghilangkan pengaruh inna dalam Erop jadi inna disana tidak menasopkan lagi atau sama sekali tidak berpengaruh dalam Erop lagi gitu ya jadi inna kalau disambung dengan ma alkafah jadi in nama maka dia tidak berpengaruh sama sekali dalam Erop gitu ya habis jadi tidak menasopkan tidak meropakan atau gimana wadah Insyaallah jadi dia kalau disebutkan disini jadi dia membatalkan pengaruh inna tadi dalam jumlah ismiah inna kan sebelumnya sebenarnya hanya diterapkan pada jumlah ismiah kan ibu ya inna sebenarnya hanya diterapkan pada jumlah ismiah tapi kalau ditambahkan ma alkafah seperti ini dia jadi bisa diterapkan pada jumlah fi'aliyah jadi bisa diterapkan pada jumlah ismiah juga bisa diterapkan pada jumlah fi'aliyah contohnya di dalam ayat kalau jumlah ismiah innamal mu'minuna ikhwatun aslinya kan al-mu'minuna ikhwatun muftada khobar lalu ada tambahin nama innamal mu'minuna ikhwat tidak ada pengaruh sama sekali dalam Erop tetap al-mu'minuna tetap marfu' sebagai muftada ikhwatun tetap marfu' juga sebagai khobar kemudian kalau contoh dalam jumlah ismiah fi'aliyah misalkan di dalam ayat disebutkan innama yakshallahu min ibadihil ulama'u disana setelah innamal disana jumlah fi'aliyah yakshallaha hafan innama yakshallaha min ibadihil ulama'u begitu ya jumlah fi'aliyah lalu ada satu pengaruh lagi tambahan ma alkafah ini pada innah tadi yang pertama dia menghilangkan pengaruh innah dalam Erop yang kedua innah ini ini kalau ditambah ma alkafah nah jadi bisa diterapkan pada jumlah fi'aliyah dan yang terakhir dia secara ma'ana bukan sebagai tauqid lagi bukan sebagai penekanan tapi sebagai kosor atau hasor sebagai pembatasan kan gitu ya seperti innama'l mu'minuna ikhwah itu maknanya apa sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja yang saling bersaudara gitu ya innamal mu'minuna ikhwah innama itu pembatasan membatasi jadi yang bersaudara itu hanya orang-orang yang beriman saja yang saling bersaudara makanya dalam hukum waris itu kalau sudah berbeda agama itu tidak saling mewarisi kan gue karena yang saling mewarisi itu hanya yang sesama muslim saja yang disana innamal mu'minuna ikhwah itu pembatasan innama lalu innama yakshallahu infan innama yakshallaha min ibadihil ulama ini juga pembatasan kalau tidak ada innah kan yang takut kepada Allah adalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama tapi kalau ada innama jadi ada pembatasan hanya para ulama saja yang dari hamba-hamba Allah yang takut kepadanya dan gitu ya Bwe Assalamualaikum Insya Allah nggak bingung ya Bwe lalu secara i'rob bagaimana secara i'rob jumlah setelah innama itu tidak ada pengaruh sama sekali yang yang mempertada tetap mempertada khobar tetap khobar fi'lun fi'lun tetap fi'lun lalu kemudian fa'il mafu'lun bih tetap nggak ada pengaruh sama sekali kalau innamanya sendiri bagaimana itu harfun seperti biasa kita ya Rauh seperti harfun yang disana ada contoh innama muhammadun padibun inna itu harfu nasmin mu'mal ada ada keterangan tambahan mu'mal mu'mal itu maksudnya wawm mu'mal itu la'amal alahu dia tidak punya pengaruh tidak dianggap dia tidak punya pengaruh i'rob lagi mu'mal istilahnya harfu nasmin mu'malin mabaniyun alal fathi harfu nasmin mu'malin mabaniyun alal fathi kemudian ma harfun harfun zaid atau kalau misalkan mau disebut ma'al kafah itu nggak masalah ma'al kafah harfun zaidun mabaniyun ala sukun na mahala lahu atau na mahala laha minal i'rob kemudian muhammadun tetap sebagai mubtada ul marfu' wa'alamatu raf'ihi dammatul zuahiratun ala akhirihi mudah kan ibu-bu ya halumin soal mudah kalau sama ustad bagaimana mudah kalau sama ustad mudah coba coba ibu-ibu kalau innama mu'minuna ikhwatun ini kalau di iro bagaimana minah harfun nasbin mu'malun lama-lama lah lah amal lahu mabiyun alal fatih ma'atau mazaijah kalau misalkan nggak disebutkan lah amal lahu itu juga nggak masalah mu'mal itu maksudnya ialah amal lahu itu sama malam jadi harfu nasbin mu'malin gitu ya mu'malin mu'mal itu na'atun dari nasmin harfu nasbin afan betul-betul keraannya betul cara bacanya ambu siti tadi afan saya misalnya harfu nasbin mu'malun betul itu na'atun dari harfu nowe harfu nasbin mu'malun mabaniun ala fatih nah betul kemudian ma 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 m ma apa alamatu rafi alwaw betul sekali wa alamatu rafi alwaw karena dia jamaah alam ilmudakar salim ahli anna hujan almudakar salim ahsan kemudian ikhwatun tinggal-tinggal memperhatikan saja jenis katanya kan gitu ya tanda yoroknya dengan semuanya dong kalau jamaah muda-dekar salim nggak ada domah untuk ma tadi ma kalau misalkan disebutkan ma al-ka'afah seperti itu nggak masalah kalau misalkan setelahnya juga jumlah fi'liyah juga tinggal disebutkan saja fi'lun fi'lunnya ma'adhin atau mudori ma'beni atau mo'orob kan gitu ya tanda kalau mo'orob tanda eropnya apa kemudian setelahnya fa'idun marfu setelahnya lagi biasanya kan kalau rangkaian normalnya serius setelahnya lagi mafondan bihi mansung gitu ya kalau disini di ayat ini nama yahshallahu min aibadihra ulama ulama ini sebagai fa'idun nah betul berikutnya disana kita pernah mempelajari uslubut tahrir tahrir itu maksudnya apa kita memperingatkan memperingatkan seseorang agar menjauhi sesuatu kan gitu ya tahdir jadi kadang-kadang ibu pernah mendengar tahdir-tahdir itu pernah itu baik mustad yang sering tahdir kalau ada tahdir-tahdir sebuah itu nggak saya ikut-ikutan jadi baik-baik saja set amat sekali justru-justru tahdir seperti itu malah rentan sekali rentan fitnah apalagi kalau sezaman apalagi kalau orang sezaman saling mentahdir itu bahkan jangankan orang zaman sekarang ulama-ulama zaman dahulu pun juga berkata eh Allah setelah full apa sebenarnya pola ikhtilaf ul-aqoran yutwa walayurwa jadi perselisihan antara orang sezaman yaitu di tidak dihiraukan jadi digulung dan dibuang walayut wa walayurwa dan tidak diriwayatkan jadi tidak bisa dijadikan patokan sandaran namanya perselisihan orang sezaman kan namanya orang sezaman itu bisa saling bertemu dan bisa saling punya urusan gitu orang sezaman itu jadi mungkin ada urusan pribadi atau bahkan ada urusan-urusan tentang apanya gitu akhirnya mereka berselisih kemudian bawa-bawa tentang jamaahnya bisa habirlah kemudian gini-gini-gini nah itu udah biarin aja tidak mati saja tapi disini kita tidak membahas itu disini uslub tahdir di dalam kaedah bahasa Arab terutama kaedah Nahu itu juga ada uslub tahdir uslub tahdir itu ungkapan untuk memperingatkan seseorang agar menjauhi sesuatu andi biasanya itu rangkaiannya seperti di dalam contoh disana iya kak walkadiba ada domir munfasil lindas di disana iya kak ini domir munfasil kan gua ya betul domir ini iya kak ini domirnya gimana Halo? Bagaimana? Sepertinya putus-putus? Iya, kak. Ini satu kesatuan, ini semuanya domir, atau hanya huruf terakhir yang satu yang domir? Iya, kak, iya, kum, 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 iya ini domir munfasil bukan bomir mutasil meskipun huruf terakhir yang mirip dengan domir mutasil ini domir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasot domir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan nasot sedangkan yang domir munfasil yang satu lagi yang dua wawahum ya wawahum na itu domir munfasil juga tapi hanya bisa digunakan dalam keadaan trofak sedangkan yang ini iya hu iya huma iya hum sampai iya ya iya nah itu domir munfasil juga tapi digunakan dalam keadaan nasot biasanya sebagai mafulun bihi seperti dalam ayat iya kak naam budu wa iya kak nasta iyo iya kak itu mafulun bihi yang diawalkan baik ah iya kak wal kadiba misalkan sebagai iya kak wal kadiba ini biasanya rangkaiannya seperti ini ungkapan tahdir atau uslub tahdir iya kawal kadiba kita menggunakan bomir munfasil di awal kemudian menggunakan harfu apof itu wow wawal apof untuk menyambung dan setelahnya lagi ada mafulun bihi juga apa yang diperingatkan untuk dijauhi segera iya kak wal kadiba iya kum wal gisha iya kum wal gisha misalkan itu eh ih misalkan apalagi iya iya nah atau iya Allah boleh jadi pakainya bomir munfasil yang mana saja boleh dari hu iya hu iya huma iya hum sampai iya iya nah kamu boleh lalu setelahnya setelah waw itu adalah hal yang harus harus dijauhi yang diperingatkan untuk dijauhi tayyip sedangkan kemarin kita juga sampaikan kan ibu ya ini sebenarnya kedudukan dua kata baik iya kak maupun setelah wawul atof isam setelah wawul atof yang mensub ini dua-duanya sebagai mafulun bihi ya atau ya 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 Kak itu sebagai mafulun bihi kemudian isam setelah wawul atof al-kabibah misalnya disini itu juga sebagai mafulun bihi hanya saja fi'lunnya dua-duanya mahaduf ya kan ibu ya kalau di Erop bagaimana disana ada contohnya iya kawal kadiba iya kaitu domiru nasbin munfasil domiru nasbin munfasilun mabani yun alal fadhi si mahali nasbin kak ini sebenarnya ini ini si mahali nasbin tidak perlu disebutkan lagi karena domiru nasbin ya pasti dalam keadaan nasob kan gitu gue ini domiru nasbin munfasilun mabani yun alfadhi atau kalau misalnya tidak disebutkan domiru nasbin langsung domiru munfasilun mabani yun alfadhi fi mahali nasbin baru seperti itu enggak masalah jadi tidak ada pengulangan seperti ini sebenarnya kalau ada pengulangan ini kan itu jadi apa cacat dalam susunan kalimat dalam bahasa Arab pun juga demikian dalam bahasa Indonesia juga demikian kan jadi kalau misalkan dihapus salah satunya lebih bagus dihapus yang pertama atau dihapus yang kedua kata nasobnya jadi kalau misalkan dihapus yang pertama domiru munfasilun mabani yun alfadhi fi mahali nasbin maf'ulun bihi li fi'alin mahzufin takdiruhu uhadziru jadi dia ini domiru munfasil dalam keadaan nasob sebagai maf'ulun bihi fi'lunnya mahzuf mahzuf dan yang dimaksud takdiruhu uhadziru wuhadziru uhadziru ini ini berita dia apa namanya memang masudarnya tahadirin hadiru yuhadziru tahadiru ya kan ibu ya wuhadziru saya memperingatkanmu jadi seperti itu saya akan akan kalau ambil terjebakkan ke dalam bahasa kita saya memperingatkanmu wuhadziru iya kak sedangkan Wow ama Baby blah 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 himmailer i roba kebibah maf'ulun bihi monstren wala REAL batun SHGU hihai fat hatunda girata Naz essere performa virus dengan Biru khu ya de je build ropoh di seakan-akan kalau semuanya dilafatkan jadi fi'lunnya semuanya dilaporkan uhadziru iyaka wahadziril kadhiba uhadziru iyaka wahadziril kadhiba asalkan kalian seperti itu kan ibu-ibu ya tapi fi'lunnya dua-duanya mahaduf jadi iyaka wal kadhiba dan jumlah al kadhiba jumlah dari fi'lun fa'al dan maf'ulun bihi ini ma'tuf jumlah al ula ma'tufah ma'tufah alal ala iyaka adani bingung tidak ibu-ibu tentang usul putahadzir ini kalau saya sih memang iropnya tuh agak kurang bukan agak, emang kurang jadi kayak dia bingung kalau dibolak-balik apalagi yang kemarin itu yang dibolak-balik yang mana udah bolak-balik itu yang kemarin itu saat yang dibolak-balik itu pasti lupa saya tapi mudah insyaallah maksudnya rangkaiannya dibolak-balik misalkan mobtadak di awal mobtadak di akhir kalau kobar di awal mudah insyaallah tapi sebenarnya intinya untuk usulup tahadir ini kita fahami bahwasanya disana itu iyaka wal kadhibah dua kata sebelum waw dan setelah waw itu sama-sama sebagai mafu'ulun bihi dan fi'lunnya dua-duanya mahduf yang pertama wahadiru yang kedua ihdar gitu ya 6 mungkin ada ini di di yang gak tau suruh bikin doi orang lagi tapi kalau kalau soal irop insyaallah pasti ada tapi gak tau yang mana ini sudah semester tujuh masa gak ada irop yang gampang-gampang ya ustad iropnya ustad gampang kan buat ibu-ibu gak ada yang susah kalau yang ada ini ini kata huruf-huruf jahidah selalu tahu mudah insyaallah ini nanti insyaallah ada latihan semoga Allah kita coba lanjutkan dulu kita lanjutkan dulu disana ada pembahasan ta'qidul fi'lil ma'di bilam waqad jadi laqad gitu ya laqad ini sebenarnya fungsinya untuk tauqid untuk penekanan makna lalu diterapkan pada saat apa disana disebutkan idhaka na'jawab bulqasami fi'alan ma'diyan musbatan uqidabilam waqad jika jawabul qasam ibu-ibu gak bingung kan maksudnya qasam itu apa sumpah sumpah kalau kita sebagai hamba bersumpah tidak boleh menggunakan makhluk seperti itu seperti dalam al-quran wal asri itu kan bersumpah atas nama makhluk tapi kalau Allah 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 yang maha berkehendak dia maha berkehendak untuk menyebutkan qasam dengan apapun dan biasanya kalau Allah berqasam biasanya kalau Allah berqasam dengan sesuatu pasti sesuatu tersebut mempunyai keutamaan gitu ya wal asri wabduha wal fajri pasti waktu-waktu tersebut mempunyai keutamaan dan lain-lain dari qasam-qasam yang disuruhkan di dalam al-quran qasam itu biasanya ada lafad qasamnya lalu kemudian ada jawab ul qasam juga misalnya bagaimana disana tapi disini tadi penggunaan lam dan kotong untuk penggunaannya itu kapan idhaka na jawab ul qasam fi'lan maldian musbatan jika jawab ul qasam itu berupa fi'lun maldi dan positif tidak dinafikan musbat itu maksudnya lawan dari manfi manfi itu kan dinafikan musbat itu tidak dinafikan ini positif jadi kalau jawab ul qasam itu tidak dinafikan musbat maka dia bisa di tauqid ditekankan maknanya menggunakan laqad misalnya misalnya talahi laqad atharoka allahu alayna talahi ini lafad qasam ya talahi lalu laqad atharoka atharoka ini jawab ul qasam asalnya atharo atharo ini fi'lun maldi ya kan ibu-bu ya fi'lun maldi dan tidak dinafikan tidak ada ma tidak ada la maka bisa di tauqid bisa ditekankan waknanya dengan laqad misalnya juga di dalam surat athin wattini wazaytuni ini lafad qasam ya wattini wazaytuni wathurisinin ini masih qasam wahadhal baladil amin masih qasam setelahnya baru jawab ul qasam laqad khalaq anal insana fi'ahsani takwim bisanya aslinya fi'lun jawab ul qasam nya adalah khalaq nah khalaq 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 itu fi'lun maldi kan ibu ya atau ya ya khalaq itu fi'lun maldi dan disini tidak dinafikan tidak ada ma annafi atau ma atau la atau lam tidak ada yang menafikan sama sekali maka dia bisa jawab ul qasam disini bisa ditekankan dengan laqad 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 khalaq nal insana fi'ahsani takwim kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya penciptaan jadi dari tiga ayat itu semuanya qasam sedangkan jawab ul qasam baru ayat berikutnya misal disana ada contoh menciptakan wallahi laqad farihtu bin jahika aslinya kalau misalkan tidak ada laqad itu sebenarnya boleh jadi penambahan laqad itu tidak harus tapi boleh misalkan wallahi farihtu bin jahika wallahi ini biasanya orang Arab itu sering banget bilang wallah wallah farihtu bin jahika misalkan nami Allah saya benar-benar senang gembira dengan kelulusanmu kalau farihtu farihtu ini fi'udun maldi fi'udun maldi dan musbat tidak ada yang menafikan maka bisa ditekankan dengan laqad jadi wallahi laqad farihtu bin jahika wallahi laqad fahim tud darsah kalau misalkan tidak ada laqad bisa wallahi fahim tud darsah tapi disini boleh juga kita tekankan menggunakan laqad karena jawab al-qasam disini berupa fi'udun maldi dan musbat fahim tuh mudah kan ibu ya penggunaan laqad ini kalau misalnya menyusun kalimat menggunakan laqad insya Allah gak bingung ya halo kalau misalkan menyusun kalimat menggunakan lapet insya Allah gak bingung ya insya Allah tinggal misalkan wallahi misalkan apa wallahi allahi laqad apa misalnya yang penting yang penting jumlah mufidah dan setelah laqad itu fi'udun maldi dan musbat tidak manfaat udah kan ibu ya terakhir di bab 1 disana ada fi'alu amsa amsa ini sebenarnya mirip seperti asbaha yang kita pelajari sebelumnya di akhir jiri tiga asbaha di akhir jiri tiga asbaha asbaha dan amsa ini sama polanya sama wazimnya sama wazimnya af'ala af'ala dari secara ma'ana juga hampir sama secara pengaruh irop juga hampir sama misalkan kalau asbaha asbaha itu memasuki waktu pagi kan gitu kalau amsa memasuki waktu sore kita kalau zikir pagi dan petang itu kan ada dua fi'ulun ini kan kalau sumuf kalau pagi asbaha kalau petang amsa jadi keduanya ini fi'ulun ala wazim af'ala fi'ulun ala wazim af'ala dan secara irop sama dia termasuk akhwatu kana seperti asbaha juga akhwatu kana amsa juga termasuk akhwatu kana berarti dia merofakkan ism setelahnya dan menasopkan khobar gitu ya misal disana amsal jauh dari dan amsal jauh dari dan amsa jadi setelah amsa itu bukan fi'ulun setelah amsa itu bukan fa'il dan makulun bihi tapi ismu amsa dan khobaru amsa gitu ya berarti asbah tapi kalau misalkan dalam zikir pagi dan petang itu bagaimana melafatnya asbah 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 wa mulku lillahi jadi kalau saya tanya Iswan sayang mana pemiru tasul nah itu yang pertama Amsainah ya kan ibu ya lalu wa msalmulku albulku itu itu sebagai Iswan sayang yang kedua lalu kabarnya mana ilah lillahi ahsan tunna lillahi itu jarak dan majrur kena ibu ya di aset darwal majrur tushibuhul jumlah fima halina sumin khobaru amsah gitu ya Uwe ya Seth nggak bingung ya Insyaallah jadi khobaru amsa dan khobaru asbah itu lalu masuk seperti kalau Ami saya bingung ya Insyaallah kalau Amsa sendiri berarti pelon itu aset plazim bukan kita mengoroknya fi'lun mandin nafis seperti karena kalau-kalau Ode maksudnya Mbu Siti ini jenis termasuk muta Andi atau lazim gitu ya iya betul ini fi'lun lazim tapi termasuk fi'lun nafis dia membutuhkan khobarun mansub jadi dia tidak membutuhkan maf'ulun bihi bihi mansub tapi membutuhkan khobarun mansub gitu ya fi'lun ma'bin nafis kira penyanyi mana Seth al-amsah kamu saya itu fi'lun ma'bin nafis hai 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 nang mabani yun abidun alamadah abidun alasukun ya kan ibu bapak iya apa nih ini ini maunya sama saya nih kelihatan sudah mali sebenarnya tapi ini suka main di kamar man panas sekali setelah jadinya di kamar mani kalau dulu itu sebelum pulang kampung dulu sukanya ngadem di dalam kulkas jadi kulkas itu dibuka dia duduk-duduk di senderan itu dalam kulkas setelah pulang kampung mungkin lupa jadinya sekarang ngademnya di kamar mandi saya ada pertanyaan ibu sekalian alamin soal berarti kalau amsa itu filenya itu gambar mutasir ya Seth dari kalau film narkes itu biasanya apa ya secara Eropa itu tidak bisa bukan file-nya mana itu enggak tapi langsung ism ism file tersebut jadi film narkes itu seakan-akan memang diserapkan pada jumlah ismiah seperti karena akan diterapkan pada jumlah ismiah tapi kalau karena sendiri betul langsung saja nggak saya dicari yang enggak ada tapi kalau karena sendiri sih memang ada dua macam karena karena itu ada yang narkes ada yang tam tapi kita belum sampai pembahasan perbandingan keduanya karena semoga nanti kita ketemu dengan perbandingan keduanya saya belum ngecek-cek jelit empat sampai akhir-akhir Hai ayat anak tuh baru jelitiga set Masya Allah yang lebih SMPnya kelas tiganya dipakai durusulullah juga durusulullah insyaallah di SMP SMP mana itu di tempat atas itu Oh di tempat atas Masya Allah yang durusulullah Sampai jelitiga berarti tiga tahun tiga jelit gitu ya Nah atau atau sebenarnya bahasa Arab juga sebagai tambahan saja ya kan itu satu sama hafalin maten-maten gitu ya semoga Allah enggak masalah kalau ya kan itu udah kalau nggak salah udah kelas 1 hadis Arbain sudah selesai ya Pak hadis Arbain gimana yang yang satu baru bahkan baru mulai semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar insyaallah kalau belajar yang penting sesuai program Insyaallah bagus Insyaallah kita sebenarnya kita kemarin belajar itu baru sampai jelit saat Avan baru sampai pelajaran pertama saja kan ibu ya dari jelit empat ini jadi kita kemarin dari bab 12 sampai bab satu tapi ada tujuh tujuh bab atau tujuh pelajaran tapi sebenarnya sebenarnya itu pembahasan itu masih nyambung sebenarnya dengan bab-bab berikutnya termasuk bab kedua dari bab kedua dari jelit empat ini masih fi'lun sulasi mazid fi'lun sulasi mazid fi'lun sulasi mazid itu kan ada tiga pola kan ibu ya mazid biharfin maksudnya mazid dengan satu huruf itu kemarin yang sudah kita pelajari ada af'ala dan fa'ala sedangkan fa'ala fa'ala itu baru di bab kedua dari jelit empat tapi jelit empat ini pembahasannya agak banyak ada tujuh pembahasan tentang yang wazid fa'ala ini hanya salah satu saja dari pembahasan dari tujuh pembahasan itu tapi kalau mungkin supaya nyambung kalau supaya nyambung mungkin sekilas kita baca dan lihat ibu ya pembahasan wazen fa'ala ya apa-apa ya untuk bab kedua ini satu pembahasan ini saja wazen fa'ala biar nyambung lah nanti fi'lun sulasi mazid biharfin yaitu ada pembahasan wazen fa'ala wazen fa'ala ini salah satu wazen dari sulasi mazid biharfin sulasi mazid biharfin satu huruf tambahan wazennya fa'ala misal disana ada beberapa contoh fi'lun yang menggunakan wazen fa'ala misalkan disana sofaha yusofiho sofaha maaf makanan sofaha ibu-ibu sekalian maaf tak ada ibu sofaha itu menjabat tangan atau bersalaman gitu ya sofaha yusofiho kemudian disana ada nada nada yunadi maaf makanan ini bukan kata yang aseng buat ibu memanggil dulu kita mempelajari harfun nida ini dari kata ini kemudian disana ada saling membunuh bisa bisa saling membunuh atau memerangi kemudian safaro ini juga sudah jadi bahasa kita safar gitu masing-masing disini kalau kita perhatikan huruf tambahannya kan satu kan yaitu huruf alif alif setelah faul fi'ali itu adalah huruf tambahannya masdar dari fa'ala itu ada dua bentuk kalau fi'l mudhari'nya fi'l mudhari'nya seperti kita sampaikan sebelumnya fi'l mudhari' dari fi'l yang berjumlah empat huruf harful mudhari'nya pasti bommah ya kan ibu bapak ya seperti kemarin fa'ala yuf'ilu fa'ala yuf'ilu disini fa'ala yuf'ilu gitu gak? itu fi'l mudhari'nya fa'ala yuf'ilu jadi kalau misalkan safaha yusafihu nada yunabi atala yuqatilu safara yusafiru gitu ibu bapak ya jadi harful mudhari'nya pasti bommah sedangkan masdarnya masdar dari wazan fa'ala masdarnya itu ada dua wazan ada dua bentuk masdar bisa mufa'alatun dan bisa fi'alun bisa mufa'alatun bisa fi'alun terkadang beberapa kata memang bisa menggunakan dua-duanya tapi terkadang beberapa kata yang lain jarang penggunaan keduanya misal disana qocala qocala itu bisa menggunakan dua-duanya misalkan qocala jadi masdarnya muqo'acalatun dan qitalun muqo'acalatun muqo'acalatun itu dari mufa'alatun wazannya ya kenapa ya? sedangkan qitalun wazannya fi'alun itu ada seperti itu kalau syaroka syaroka ini wazan apa? masdarnya musyarokatun musyarokah musyarokah kayak ikut sertaan musyarokah syaroka yushariku musyarokah sangat dan ini pada umumnya yang digunakan masdarnya ini tidak menggunakan pola fi'alun bukan apa? syarokun bahkan saya tidak pernah dengar syarokun digunakan dalam susunan kalimat lalu kemudian disana ada nidaun nida apa? yunadi disana masdarnya nidaun nidaun atau mungkin saya tidak pernah mendengar misalkan munadatun munadatun kalau munada munada itu ismaf'ul kalau munadatun itu jarang sekali digunakan jadi ada beberapa kata yang memang menggunakan dua wazan dari masdar ini mufa'alatun dan fi'alun tapi ada juga yang lazimnya hanya menggunakan salah satu dari keduanya mufa'alatun atau fi'alun dan makna dari wazan fa'ala diantara maknanya ini tidak disebutkan semuanya di kitab ini tapi diantara makna wazan fa'ala yang pertama adalah al-musyarukah al-musyarukah apa maksudnya? musyarukah itu maksudnya saling gitu saling jadi disana anda tidak hanya fi'alun yang dilakukan satu orang maksudnya jadi lelaki itu menjabat tangan saudaranya kotel al-muslimun al-musyrikina orang-orang muslim memerangi orang-orang musyrik disana maksudnya tidak hanya satu arah tapi dua arah gitu saling untuk makna yang kedua yang disembuhkan disini adalah makna fa'ala maksudnya makna fa'ala apa? sama sama saja dengan wazan fa'ala dengan tambahan alif di tengah atau tanpa tambahan alif di tengah maknanya sama safaroh itu ya bersafar hajaroh berhijrah jawaza melewati atau melampaui gitu ya jadi bisa bermakna musyarokah juga bisa bermakna fa'ala wadih insyaallah insyaallah dan disana ada kolom-kolom dibawahnya disana contoh-contoh perubahan contoh-contoh perubahan atau tasrif tasrif istilah dari wazan fa'ala kalau fiil al-amr insyaallah gak bingung seperti kaedah dulu kaedah dasar membentuk fiil al-amr itu diambil dari fiil al-mudor dihilangkan harful mudorahnya lalu disukunkan huruf terakhirnya disukunkan huruf terakhirnya kenapa disini tidak tidak ditambahkan hamzah wassal ibu sekalian karena huruf pertamanya harokatnya normal bukan sukun kalau huruf pertamanya ketika setelah dihapus harful mudorahnya huruf pertama yang jadi sukun baru ditambahkan hamzah wassal tapi disini bukan sukun huruf pertamanya yusofi ha'u'ah yaknya dihilangkan sootnya tetap fathah soot jadi tidak tidak perlu ditambahkan hamzah wassal soot 6 ini sudah azan 6 di kita cukupkan sampai disini insyaallah ini jadi nanti mungkin kalau latihan kita mungkin mencakup ini juga semoga memberikan kemudahan apa ibu kita cukupkan sampai disini semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah semoga Allah selalu memberikan kemudahan keberkahan keistikamahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita semoga Allah selalu memberikan tofik dan hidayah kepada kita semuanya dan kepada orang-orang yang kita sayangi semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada semoga Allah menerima semua malibu kita remampuni dosa-dosa kita wassalamu ala nabiyyina muhammad wa'ala alihi wa'ala alihi wa'ala subhanakallah wa'ala bihamdika ashad anna ilah ila antak astaghfir alaikum wa'alaikum 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 wa'alaikum